Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil resmi menjadi kader Partai Golkar. Hal itu ditandai dengan diberikannya Kartu Tanda Anggota atau KTA oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. KTA tersebut diberikan kepada Ritwan Kamil di kantor DPP Golkar pada Rabu 18 Januari 2023. Selain KTA, Erlangga juga menyematkan jas kuning berlambang Partai Golkar kepada Ritwan Kamil. Hal itu sebagai tanda resmi menjadi kader Partai Perlambang Pohon Peringin itu. Gubernur Jawa Barat resmi menjadi kader Partai Golkar. Tadi petang atau sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat tadi, Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil datang atau menyambangi kantor DPP Golkar yang berada di Tawasan TV Jakarta Barat. Kedatangan DPP Golkar merupakan untuk meresmikan dirinya menjadi kader Partai Golkar yang ditandai dengan tadi diberikannya kartu tanda anggota oleh Ketua Umum KTA Golkar Erlangga Hartarto dan juga disematkannya jas berwarna kuning tanda Ritwan Kamil sudah resmi bergabung dengan Partai Golkar. Kemudian juga tadi Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan bahwa partainya itu telah dekat dengan Gubernur Jawa Barat itu sekitar setahun lebih. Bahwa keduanya telah menjalin hubungan komunikasi baik antara Erlangga Hartarto dan juga dengan Ritwan Kamil. Kemudian juga dengan bergabungnya Ritwan Kamil ke Partai Golkar juga Erlangga optimis jika posisi Partai Golkar akan lebih menguat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kemudian sementara itu Ritwan Kamil mengumpulkan sejumlah alasan mengapa dirinya bergabung dengan Partai Golkar. Satu di antaranya memang hubungan antara Ritwan Kamil dan juga Erlangga Hartarto yang memang sudah terjalin baik cukup lama. Kemudian juga untuk jabatan Ritwan Kamil di Partai Golkar sendiri, Erlangga Hartarto mempercayakan Ritwan Kamil untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Umum di bidang penggalangan pemilih dan juga konsen terhadap badan pemenangan pemilu. Kemudian juga tantas bagaimana terkait urusan pencapresan, tadi sempat disinggung oleh Ritwan Kamil bahwa Ritwan Kamil mendukung pencapresan daripada Erlangga Hartarto. Demikian rekan Anda. Baik, terima kasih Rekan Kairul Umum atas laporan Anda dan Tribuners berikut kita dengarkan keterangan pers dari Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil. Saya tokar ke Surabaya. Perginya belanja, baju kebaya. Terima kasih Golkar atas penerimaannya. Mari bersama sejak rakan Indonesia. Yang saya hormati Pak Erlangga Hartarto, selalu ketua menggulkan, beserta jajaran, di sekitar media yang saya lihat sangat ambisias. Ini adalah keindahan waktu yang pas, karena lahir batin saya menyatakan siap untuk terus berhikmat kepada masyarakat, membangun Indonesia melalui dimensi baru, yaitu bergabung di pantai politik. Selama 10 tahun, kita sudah mengabdi melalui tugas sebagai Kepala Daerah. Tentunya ini adalah satu amanat kita menjaga demokrasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.